Selamat siang pemirsa, ASDP Bakauhani bersama Pemda Lampung terus menyosialisasikan larangan beroperasi terhadap angkutan barang pada H-4 hingga H-3 lebaran. Larangan ini diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan di Jalan Lintas Sumatera selama arus mudik dan arus balik lebaran. Kementerian Perhubungan menyiagakan 12 kapal laut untuk melayani penumpang saat mudik lebaran di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. 12 kapal melayani rute Parepare menuju Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sejumlah persiapan, kita akan ke informasi selanjutnya pemirsa untuk mencegah peredaran uang palsu Jelang Hari Raya Idul Fitri, Polres Karang Anyar. Jelang arus mudik lebaran 2017, sejumlah titik di ruas Jalur Pantura Cirebon hingga Indramayu, Jawa Barat terus diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan seluruh perbaikan yang dilakukan di Jalur Pantura Pulau Jawa tuntas 10 hari jelang lebaran, sehingga tidak akan mengganggu arus mudik di tahun ini. Aktivitas pekerjaan proyek... Terima kasih telah menonton!